Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakai untuk memahami kewajiban kita untuk berpuasa Perajamah yang berbahagia Allah SWT membagi manusia menjadi dua golongan besar Tetapi karena sifat manusia maka manusia membuat golongan yang ketiga Yang pertama jelas di beberapa ayat dimulai dengan Yang kedua Beberapa diantaranya diawali dengan Eh orang-orang yang beriman Hamka mengatakan bahwa jika Anda ingin melihat orang Islam Maka hitunglah mereka saat Ibadah Selat Hari Raya Idul Fitri Maupun Hari Raya Idul Adha Tapi kalau Anda ingin melihat orang beriman Berapa jumlahnya Maka itulah orang-orang yang berjamah subuh setiap hari Itulah gambaran orang beriman Saya tidak membelaca literasi Secara lengkap Tentang Islam Amat Orang Islam Dan Orang yang beriman Maka Ayat ini menjadi menarik Apakah kemudian ritualitas terhadap Praktek-praktek ibadah yang kita lakukan selama ini Justru akan membuat kita menciptakan golongan ketiga Yaitu setengah beriman Dan setengah lagi Masuk ke dalam orang-orang yang dianggap sebagai manusia biasa Kenapa itu harus kita pertanyakan Barangkali jamaah Sudah Puluhan Kali Memasuki bulan Ramadan Merasakan bulan Ramadan Menjalankan bulan Ramadan Meninggalkan bulan Ramadan Dan kemudian seperti apa adanya Tentunya yang 20 tahun umurnya Minimal 15 kali lah Sudah bolak-balik Merasakan Melanjalankan Ibadah bulan sediur Ramadan Yang berumur 50 tahun Yang barangkali sudah 45 tahun Bahkan ada yang sudah 70 kali memasuki bulan Ramadan Tetapi kita melihat Kualitas Kualitas Keimanan Orang Islam Di Indonesia Dia cuma seperti itu saja Orang tidak Yang salah Yang salah Barangkali sekarang benar Dan itu yang sekarang kita rasakan Itulah yang menamakan dengan era disruption Era disrupsi Yang membuat kita ini menjadi sangat tolol dan bodoh Tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil Rumusnya apa Satu Manakala sebuah kebohongan disampaikan berkali-kali Saya ulangi lagi Manakala sebuah kebohongan disampaikan berkali-kali Puluhan kali Maka kebohongan itu akan menjadi sebuah kebenaran Tapi tidak akan pernah menjadi sesuatu yang hak Kebenaran Kalau tidak pernah disampaikan Maka kebenaran itu dianggap sebagai sebuah kesalahan Sebagai sebuah nilai asosial Projemah yang berbahagia ini miris buat kita bersama Kita ini kan punya Tuhan kedua Namanya Whatsapp Namanya Twitter Namanya Facebook Dan dari hari ke hari Tuhan kedua kita ini membinasi bahkan mengalahkan Tuhan kita yang pertama Pada saat kita sahadat Yang barusan naik haji Bisa melihat Begitu sampai ke Kim Abdul Haziz Bukan mikot yang dia kerjakan Tapi dia bukan Tuhan yang dicari Bukan Allah yang ingin dicumpai Tetapi Wi-Fi yang dicari Tetapi yang dicari adalah sinyal Bukan lagi Allah SWT Dan ini koreksi buat kita bersama Sehingga dalam sebuah majalah di Arab itu Di rapat di kerajaan Sempat ada yang menyampaikan itu Bahwa jamaah haji Indonesia itu jamaah haji yang kebanyakan Berselfie Dibanding berdoa Bahwa ibu paham Untuk naik haji Bukan cuma sekedar uang Kita paham Uang kita Tabung puluhan tahun Bahkan ada yang hutang Bahkan ada yang menjual sawah Uang didapat Masih nunggu 20 tahun Ya kalau umur kita mengejar Kalau tidak Sekali kesempatan oleh Allah SWT Diberikan kesempatan Tundak haji Disiasiakan Pada saat mula pertama kali Kita menginjakan kaki di Tanah Haram Sesuatu yang sepilih Tidak pernah kita Kita bayangkan Para jamaah yang berbahagia Ini koreksi buat kita bersama Kenapa umat Islam kita ini Tidak pernah beres Kenapa kita sudah puluhan kali Menjalankan ibadah Ramadan Tapi kita tidak pernah beres Kenapa seluruh masjid Mengadakan semacam ini Tapi juga tidak akan pernah beres Akhirnya akan menjadi ritual Keagaman biasa Kita telah melewati Masa-masa sulit Masa-masa dimana kita Harus menemukan Sebuah kenyataan pahit Bahwa selama ini Teman yang kita anggap Teman sejati Ternyata Dia bukanlah teman sejati Yang selama ini Kita rangkul sebagai teman Yang betul-betul satu ide Pemahaman terhadap Al-Quran Ternyata Yang usangkutan Bukanlah Seperti apa yang kita harapkan Bahkan banyak bermunculan istilah Dimana-mana Kalaupun NT Tidak mau membela agama Sudah diam saja Tinggal di tempat Saya ulangi lagi Kalau kita tidak mau lagi Membela agama kita Sudah tidak usah bersuara Diam saja Tapi setidaknya Anda Jangan berdiri di dalam Barisan orang-orang Yang menghina agama kita Tiga bulan Empat bulan Lima bulan yang lalu Peristiwa kehidupan Betul-betul memberikan kita Memberikan sebuah Pengalaman batin Yang kita alami selama ini Ternyata teman karib saya Yang selama ini Ke kantor bersama-sama Bahkan pulang bersama-sama Ngelembur bersama-sama Ternyata pada saat Dia hari dihadakan Pada suatu pilihan Yang pilihan itu Adalah sama dengan juga Melihat kualitas keimanan Ternyata berbeda jalan Pak Kenapa ribut sih Itu kan cuma sekedar Pilihan dunia Dunia-dunia Akhirat-akhirat Semua orang Kalau ke akhirat Pasti harus ke dunia dulu Tidak bisa melompat Lahir langsung ke akhirat Kecuali dia meninggal Pada saat dilahirkan Atau meninggal Di dalam kandungan Sehingga tidak selain Sebenarnya kita Membanding-bandingkan Mana yang lebih penting Antara dunia dan akhirat Sekarang kita ada dunia Pak Kita ngomong dunia saja Nanti kalau kita Sudah di akhirat Kita bicara akhirat Kapan inti Bicara akhirat Prajaman Yorwagiyah Ini Menarik sebetulnya Jangan-jangan Strategi berpuasa kita ini Jangan-jangan Strategi kita Menjalankan ibadah ramadhan Ini salah Sehingga mengapa Kualiti Umat Islam kita Tidak berubah Ya seperti inilah ritual Biasa saja Maka arti Satu sawal Yang artinya Bulan peningkatan Itu tidak Tidak punya arti Apa-apa Buat kita Nah nanti Sembilan Malam terakhir Iktikaf Iktikaf Kita coba pikirkan Kembali Apa-apa yang salah Di dalam proses itu Siam Dibagi menjadi Tiga Tiga makna Sepuluh hari pertama Sepuluh hari kedua Dan Sepuluh Atau sembilan Hari terakhir Supaya kita Kita itu Bertakwa Nah sepuluh hari pertama Itu ujian Ketakwaan kita Hari pertama Hari kedua Sohnya penuh Makin maju kan Sohnya Hari ketiga Hari kesepuluh Kita akan lihat Yang lulus itu adalah Merkaya Pada hari kesepuluh Kesebelas Dua belas Itu berada di masjid Sepuluh hari kedua Itu adalah Masa ampunan Saat inilah Saat saya yang tepat Buat kita Untuk mohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas persepsi Dan strategi Berislam kita Yang tidak tepat Nah sepuluh hari terakhir Atau sembilan hari terakhir Itu adalah Masa-masa Kemenangan kita Masa-masa kita Untuk menjemput Peningkatan Keimanan Puasa Bukan cuma Sekedar kita Menahan Nafsu Makan Minum Berhubungan Dengan Pasangan Dengan Istrinya Dengan suaminya Bukan Itu cuma Sepuluh persen Yang Sembilan puluh Persen Itu adalah Bagaimana Kita mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan yang lain Bagaimana Kualitas Takharub kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Kualitas kita Berbunajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segala Kesalahan Ketidaktepatan Kita menjalankan Islam kita Kenapa Sudah sampai Sekian kali Berkali-kali Kita masuk Di Ramadan Kita tinggalkan Ramadan Kualitas kita Masih sama Sehingga Nilai Hak dan Batil Itu orang Tidak Lihat lagi Yang penting Yang ada Di whatsapp Itu yang Benar Hoax Atau Bukan Itu bergantung Siapa yang Ngomong Kan Begitu Sekarang Ini Tidak Ada Orang Yang Bisa Memastikan Secara Teknik Digital Ini Hoax Atau Bukan Hoax Atau Bukan Bergantung Dari Persepsi Kita Masing-masing Arahnya Kan Begitu Sekarang Ini Kalau Kita Enggak Suka Itu Hoax Kalau Kita Suka Ini Bukan Hoax Itu Cuman Kriteria Manusia 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 Dungu Yang Tidak Mau Bicara Tentang Kriteria Hat Dan Batin Maka Di Redistruption Ini Semua Tatanan Duh Berabri Maka Manusia Indonesia Arti Orang Islam Banyak yang Mengatakan Kita Semakin Dungu Ini Refleksi Buat Diri Saya Sendiri Juga Kenapa Saya Cuman Seperti Ini Berkali-kali Memasuki Ramadan Meninggalkan Ramadan Sama Saja Itu Bahan Kita Untuk Bercermin Bahan Kita Untuk Masih Diberi Kesempatan Masih Ada Kira-kira Berapa Hari 15 Hari Kita Untuk Memperbaiki Separuh Dari Kualitas Ibadah Kita Dibilang Seju Ramadan Mudah-mudahan Allah Masih Memberikan Kesempatan Kepada Kita Untuk Berjumpa Lagi Dengan Ramadan Tahun Depan Dan Mudah-mudahan Kualitas Keimanan Kita Semakin Baik Dan Mudah-mudahan Kita Semakin Berani Untuk Memegang Kepada Tali Konstruksi Berpikir Hak Dan Konstruksi Berpikir Batil Dan Kita Semakin Punya Keberanian Untuk Meninggalkan Konstruksi Berpikir Betul Benar Dan Konstruksi Berpikir Salah Nasru Minallahu Khatkun Korib Babasir Ilmu Minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berpikir